Tidak membutuhkan waktu lama, unit tindak pidana tertentu atau tipiter Polores Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya berhasil menangkap satu dari dua pelaku yang menyetubuhi pelajar SMP berinisial NR yang viral di media sosial Facebook. Pelaku yang juga pembuat video asusila berinisial AN berusia 21 tahun ini diamankan di kawasan Balikpapan Barat dan saat ini telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Untuk memperjelas kasus asusila dan penyebaran video musum yang dibuat pelaku, unit tipiter Polores Balikpapan juga melakukan olah TKP di kawasan penampungan air Perumahan Pertamina, Jalan Batu Butok, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat. Dipimpin langsung kanit tipiter Polores Balikpapan, Ibdah Heni Purba SHMH, proses olah TKP bersama pelaku dan pengawalan ketat anggota tipiter Polores Balikpapan. Dengan tangan terborgol, AN digelandang ke TKP untuk menunjukkan lokasi yang menjadi tempat persetubuhan dan perekaman video asusila mereka. Dari pengakuan AN, aksi perekaman video musum saat AL beraksi menyetubuhi NR, keduanya tidak mengetahui hingga giliran dirinya turut menyetubuhi korban. Dia menambahkan awalnya NR menolak, dibawa ke semak-semak, setelah dibujuk dan dipaksa AL, NR akhirnya mau. Namun saat hendak disetubuhi oleh AL, NR juga menolak dan berusaha melepaskan pelukan AL hingga dirinya mendapat giliran menyetubuhi korban. Terima kasih telah menonton! Dari pengakuan kan pertama kami yang punya, itu kamu sebarkan atau gimana? Cuma masukkan di grup aja. Grup apa? Grup Cetegaduk. Apa itu? Cetegaduk. Grup WA. Sementara itu Kanit Tipiter Polres Balikpapan Ibda Heni Purba SHMH mengatakan digelarnya olah TKP ini bertujuan untuk memperjelas lokasi serta aktivitas para pelaku saat melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap NR, pelajar SMP berusia 13 tahun tersebut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 5-15 tahun penjara. AN ini adalah seorang teman daripada si AL yang berencana untuk ngajak si perempuan atas nama AN tadi itu untuk pergi ke BTN. Nah, setelah sampai BTN, kemudian mereka sudah merencanakan untuk melakukan hubungan badan tadi. Tetapi untuk merekam, tidak terencana tetapi inisiatif sendiri dari AN. Rekaman tadi pertama kali yang rekam dia. Setelah dia rekam, kemudian si AL menyuruh si AL untuk melakukan persetubuhan lagi. Tapi dengan ditutupin oleh si AL, sehingga si korban perempuan ini tidak tahu kalau dia sedang dipakai. Tapi akhirnya tahu sih bahwa dia dipakai oleh dua laki-laki. Karena ketidangan kemarin kami ambil bahwa dia pertama yang pakai adalah AL, kemudian AN. Jadi secara sadar, Bu, ya? Secara sadar, tapi di bawah pengaruh minuman. Itu apa? Alkohol. Bukan alkohol, tapi... Daduk. Daduk, ya? Jadi ada paksaan, ya? Ada paksaan. Jadi ada paksaan dan ini menurut si korban baru pertama dilakukan dan menurut pengakuan dia juga si perempuan ini masih perawan.